what's up nah ini dengan ompey dari parental baby tv nah sebenarnya untuk siapa sih apa namanya ompey bikin YouTube channel dan apa sih sebenarnya intinya dari apa YouTube channel yang ompey impikan itu jadi kali ini saya akan coba ngebahas tentang konten isi dan tujuan dan untuk siapa si YouTube channel yang ompey mau jalanin ini ompey bangun moga-moga bermanfaat nah oke jadi sejarah dari YouTube channel yang apa namanya yang ompey bikin itu sebenarnya ini ada istri saya juga ada dan yang Aas ibu admin udah berapa tahun mah zaman kita di sini 2011 ya hampir ya zaman masuk apa namanya masih laptop si unyel ya Nah ada ada udah lama banget jadi ompey punya impian apa namanya eh zaman dulu pas ngeliat YouTube udah udah tahulah itu itu sesuatu yang apa namanya sepertinya ompey banget karena eh umpey suka suka jadi pembicara lah mungkin dah kelihatan makanya bikin acara-acara ada talkshow dan lain-lain nah dan ompey waktu jaman itu kita masih ada kegiatan sosial ya kegiatan bermain dengan anak-anak nah namun eh kesehatan ompey waktu dulu eh ompey ya punya asma jadi suka khawatir kalau apa namanya ompey sampai sakit kira-kira eh ini gimana nih bisa dijalanin siapa yang akan menjalanin maka itu ompey pengen membuat sesuatu yang ibaratnya tanda kutip abadi gitu lah ya jadi eh ya gitu jadi ompey mikirnya ya YouTube channel Insya Allah nggak nggak cepet bangkrut lah ya punya Google gitu kan jaman dulu kalau masa belum punya Google deh yang pasti ompey memang ngeliat YouTube channelnya wah kelihatannya oke nah hanya kesalahan ompey jaman dulu ompey selalu mikir harus ada equipment yang bagus harus ada tempat yang oke dan lain-lain dan kalau jaman dulu sih mungkin nggak salah-salah amat gitu eh apa namanya karena handphone jaman dulu kualitas kameranya juga kurang bagus kan habis itu eh ngedit video juga tidak semudah sekarang lah pakai HP gitu kan jaman dulu masih masih banyak kekurangan ini nah pertama kali berhasil bikin video itu tahun berapa ya Asya 2014 kita sebelum ke Malaysia ya nah tahun 2014 kesampean bikin ruang buat sablon tapi buat bikin YouTube channel ya jadi apa namanya dihias demikian rupa biar dia juga kelihatannya oke gitu jadi kalau lihat di video ompey yang zaman dulu nanti saya coba nanti saya coba apa nunjukin videonya eh sebentar ya nah ini yang di Instagram tidak akan bisa melihat karena apa namanya ini videonya akan saya putrinya di Facebook jadi video yang salah satu yang yang pertama kali saya apa namanya ya dia yang I feel 6 ini tempat sablon kelihatannya kayak yang keren lah gitu gitu pendapat saya ada buku-buku tentang sablonan ada apa namanya ada papan skateboard terus pencahayaannya bagus gitu nah ini terus habis itu bahasanya ada di lingua aja bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya tapi alat sablonnya sederhana banget alat sablonnya inilah apa namanya bisa dibilang eh kumuh lah nah itu memang impian saya dari zaman dulu jadi kita alat-alat sablon sederhana tapi ada apa namanya poster-poster yang bagus ya karena saya pikir anak sablon emang harus keren gitu ya nah itu jadi biar anak-anak nah ini kan ini kan fiktif banget nih sebenarnya nih ada laptop zaman dulu ya zaman dulu fiktif banget gitu nggak tempat sablon nggak sekeren ini kalau zaman sekarang tempat-tempat sablon pada keren-keren gitu ya ada mahar kemu halo hehehe nah jadi eh apa namanya saya bikin tempat sablon gimana caranya sekeren mungkin lah ya dan istri saya saya bajak gitu untuk eh ikut ikut apa namanya nyablon lah ya nah saya pakai flannel pakai topi dan lain-lain ya itu itu sebenarnya panas banget ya as ya zaman dulu ya iya ya tapi kan harus gaya ya harus gaya kita harus gaya nah jadi tujuan zaman dulu emang saya pengen pengen sesuatu yang bisa nyebar se Indonesia lah kalau bisa sedunia zaman dulu nah itu tujuan saya jadi eh sesuatu yang nyebar ya tetapi juga sesuatu yang mengangkat jerajat anak-anak sablon di Indonesia ya saya pengen anak-anak sablon itu bangga dengan profesinya bangga dengan artworknya bangga dengan eh kegiatannya gitu dengan karya-karyanya dipajang abis itu dengan apa namanya tempat sablonnya juga dibikin keren di graffiti lah di tata gitu nah habis itu ya ngeliat temen-temen sekarang tempat-tempat sablon di seluruh daerah gitu saya ngeliat mulai keren gitu jadi di semi cafe gitu ada yang di intramayu mah itu itu mah kayak cafeway tempat sablon ada tempat jahit nah itu nah tujuan bikin channelnya itu sendiri apa namanya ya jadi menyebarkan sebenarnya saya baru tahun-tahun ini bikin moto buat parental yaitu menebar ilmu merauh pesona jadi emang apa namanya saya pengen kita sebagai profesi bukan hanya bangga dengan dengan kegiatan kita ngegesut tetapi kita juga menebar bermanfaat ke orang-orang nah apa aja sih sebenarnya konten yang ingin di diangkat kalau garis kasarnya mah ada tiga ya garis kasarnya mah ada tiga nah eh pertama tentang sablon lah ya bisnis sablon atau bisnis plotting t-shirt tetapi sekarang saya pengen bikin lebih spesifik mungkin tentang pisah warna yang akan saya coba angkat di eh ompey underscore parental di youtube itu saya mau coba bikin tutorial tutorial yang mendasar banget ya asya karena dari dari asam sampai ke intermediate intermediate gak intermediate juga kali pro fans fans halo jim srebon ya sehat terus alhamdulillah tetap berobat tetap semangat nah oke itu yang pertama jadi karena saya ngerasa emm di bidang sablon yang saya paling menguasai itu memang si pisah warnanya apa namanya dan saya pikir kalau saya bercerita tentang pisah warna saya punya ya saya punya unjuk taring lah kalau anak-anak sablon yang lain saya melihat ngegesutnya udah banyak atau ngegesutnya banyak yang jauh yang udah keren lah gitu kan jadi saya pikir eh apa namanya kalau pisah warna moga-moga itu bisa jadi konten yang luar kelanjutan ya as ya jadi buat teman-teman yang pengen belajar pisah warna atau yang pengen filenya dipecah warna ini ada rencana dari kita mangga boleh kontak saya ya nanti kirim filenya kita coba ya jadi filenya dikirim ke kita terus nanti file dari sekian file yang ada kita mungkin eh apa namanya eh tidak dari nol sampai abis sih as tapi lebih ke mungkin dipisah warna yang ini saya akan angkat tentang bagaimana mengambil warna merah gitu atau dari file budi revan eh eh rvn revan bener belum ya jadi eh apa namanya dari file teman-teman yang dikirim mungkin saya sebagian saya pakai sebagai konten untuk ayo kita pisah warna eh apa namanya eh mungkin menggunakan tool color range atau mungkin kita pisah warna menggunakan RGB ini dari mahar kembu nih sharing juga dong ompe bagaimana kiat-kiat bisa jadi ahli nyablon tetapi tetap awet muda kayak ompe ya hari ini udah dua orang yang bilang saya ganteng gimana ya padahal udah mau udah mau lima puluh ya 40-something saya hampir nggak belum mau belum lah belum lah saya masih ada ini ya mungkin eh selain dari itu saya akan bikin makeup channel juga ya makeup channel dan berpura-pura saya memakai skincare nah yang menjadi masalah saya yang pasti mah eh andai kata gigi saya semulus pipi saya gitu nah itu satu yang pertama saya pengen ngangkat kontennya tentang sablon habis itu kedua jadi ada tiga kan eh kok tidak ada empat tentang bisnis terutama tentang sablon terus kedua tentang sosial yang ketiga tentang kesehatan dan yang keempat tentang keluarga jadi eh sosial yang saya pengen ngangkat tentang komunitas karena saya ngeliat temen-temen lintas komunitas banyak yang melakukan hal-hal gede hal-hal keren dan saya ngeliat eh apa namanya banyak temen-temen saya di sosial bisnis atau sosial entrepreneurship sukses jadi kalau kiranya mereka ada waktu mau saya todong untuk eh apa namanya ya saya wawancara lah di acara sosial bisnis atau hari monday juga kan acara yang paling jalan saat ini hari monday dimana ini livestream dan alhamdulillah hari ini saya berhasil setiap hari Senin ya setiap namanya hari monday kan jadi setiap hari Senin jam 8 ya as insya Allah ya nah jadi buat temen-temen yang punya kegiatan sosial bisnis ya kiranya berkesan eh berkesan berkenan kiranya berkenan mau saya todong untuk apa namanya untuk iya dong sharing sharing dong nah terus yang tentang kesehatan saya pengen fokus tentang kesehatan mental ya sharing tentang pengobatan pengobatan ya jadi nanti itu kayaknya bareng sama istri saya jadi kebetulan di keluarga juga ada beberapa yang mengalami apa namanya penyakit kejiwaan termasuk saya ya jadi mungkin eh pertama saya tidak akan hanya cerita tentang diri saya sendiri saya mungkin akan coba untuk mengangkat ada beberapa macam sih eh kesehatan mental yang umum kayak contohnya bipolar depression terus schizofrenia panic disorder manic mania eh manic habis itu apa namanya banyak lah ya dan tujuan utama yang yang saya pengen eh angkat adalah kita jangan eh sampai eh malu atau tidak mau berobat karena kiri kanan kita yang kurang support jadi eh yang saya pengen coba angkat di dalam kesehatan dan mental health itu adalah bahwa sebenarnya ini penyakit dan penyakit itu ada obatnya nah psikiater tidak semahal yang kita pikir abis itu apnea contohnya juga di ini sama BPJS kan jadi di cover dan ya moga-moga ini bisa bermanfaat dan yang terakhir yang pastinya saya pengen ngangkat tentang keluarga ya ya karena dalam social business ini dalam kegiatan kesehatan ini ya ini saya didukung banget sama anak dan istri ya jadi eh apa namanya ya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ringan tentang hal-hal hal-hal yang TW nya gitu jadi tentang apa yang kita lakukan atau mungkin ada hal berkesan atau mungkin ada hal berkesan yang kita sedang alami atau mungkin ya mungkin kita tamasha ke Bali ada yang sponsorin gitu kan ya jadi kurang lebih seperti itu lah jadi hal-hal ringan tapi memang yang saya pengen coba mungkin apa namanya tidak terlalu jadi video-video saya itu insya Allah tidak banyak diedit jadi saya main livestream aja seperti ini apa namanya mungkin kita nonton video apalah bareng sambil kita komen jadi banyaknya mungkin bakal spontan jadi mungkin kualitas ya bertahap lah ya as ya insya Allah yang penting sih insya Allah kalau suara jelas dan apa namanya gambar ya cukup cukup inilah cukup jernih lah Alhamdulillah hari ini udah dapat kualitas yang bagus ya as ya hari ini ya ya terus ada teknik-teknik baru ya teknik-teknik baru dan kita semuanya itu otodidak ya otodidak banget sebenarnya sih zaman sekarang otodidak udah nggak aneh karena kan YouTube University ya kita bisa belajar sendiri gitu tapi jadinya kita tahu teknik-teknik baru ya jadi teman-teman nggak lama sih lambat ya tapi insya Allah nanti temen-temen yang mau belajar apa namanya untuk gimana caranya bikin apa ya saya tidak akan pelit untuk nunjukin equipment atau apa namanya trik dan tips gimana sih caranya bikin live stream yang udah kita jalanin nah ini 4 menit lagi udah mau habis saya batasin live stream ini selalu ya paling lama 20 menit untuk live stream spontan untuk hari Monday itu hari Senin jam 8 sampai jam 9 ya kurang lebih suka ada kuis-kuis berhadiah sih disitu ya ya apa namanya pantengin terus tapi ya apa namanya ya jangan hanya ngejar kuisnya ilmu nya juga lah terus terang sih Alhamdulillah hari Monday mulai banyak sponsor ya mulai ada sponsor-sponsor nah itu ya bertahap lah Om dibikin buku Om iya Oh iya kita juga sebenarnya mau kupas apa namanya bedah buku ya untuk bikin buku mungkin saya Insya Allah kolaborasi sama Bang Esa lah ya karena beliau memang udah ahlinya dalam apa dunia apa bukan percetakan ya dulu ya dunia pembukuan ya oke dan apa namanya sebelum saya tutup saya mau ngucapin juga selamat ulang tahun selamat ulang tahun buat Pasablon ya Pasablon 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 yaitu komunitas Sablon eh Sulawesi jadi semoga semakin apa solid dan berkarya segitu aja ya Allah ini kalau yang di Facebook bisa ngeliat ada tulisan dibawah Ompe parental subscribe di channel saya saya terus terang apa namanya ya lagi coba untuk memperbanyak few time lah sama subscriber sekarang eh terimakasih saya udah dua ribu berapa 700 gitu 2600 sekian lah eh coba saya pengen tahu masa saya lupa saya ada berapa subscriber nah sekarang 2584 subscriber saya 2584 subscriber jadi buat temen-temen eh apa namanya ya dan apa yang ada di dunia maya ada di YouTube maksudnya boleh apa jangan lupa untuk subscribe dan like dan follow apapun lah itu oke mungkin sekian saja dari Ompe oke apa namanya buat temen-temen yang ada di Instagram terimakasih udah pantengin juga ini ada yang nge-comment gak di ini udah sama-sama oke oke terimakasih buat semua thank you sudah mantengin ya jadi stay young and fun apa namanya foto kita apa foto kita apa menebar ilmu oh menebar ilmu merauk persona salam besur Assalamualaikum terima kasih